China Gemetar, Amerika umumkan siap bantu Indonesia mempertahankan Natuna. Indonesia, bila harus melawan sendirian China di Natuna Utara bakal kesulitan. Setidaknya Indonesia membutuhkan asupan alutsista canggih untuk mempertahankan Natuna Utara dari China. Bila tak demikian Indonesia bisa kesulitan, adanya alutsista berdaya gentar tinggi dari Amerika Serikat akan menambah kepercayaan diri Republik menghadapi China di Natuna Utara. Patut diakui bahwa alutsista buatan AS lebih baik dari China atau Rusia. Secara kualitas, alutsista barat berstandar NATO jadi incaran Indonesia. Jika AS mengizinkan, Indonesia bisa membeli F-35, hirarki jet tempur tertinggi AS setelah F-22 Raptor. Tapi AS menolaknya dan memberikan pilihan bagi Indonesia membeli F-15 Eagle. F-16 Viper atau FA-18F Super Hornet, ditawari F-15 Eagle II jelas Indonesia tak menolak. Kini Indonesia berkesempatan memiliki varian tercanggih F-15 Eagle II yang kurang tepat bila ditolak. Apalagi Indonesia dilarang membeli Su-35, ada kesempatan emas bagi Boeing mempush F-15 Eagle II sebagai penggantinya. AS berkomitmen untuk menjual F-15 Eagle II ke Indonesia, tujuannya untuk memperkuat pertahanan negeri ini dari ancaman China di Natuna. China bakal kesulitan menghadapi F-15 Eagle II Indonesia. Langkah Indonesia membeli F-15 Eagle II dan Rafale akan memainkan peranan penting dalam usahanya menghadapi China di Natuna Utara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!